kita hidup di dunia yang dipenuhi teknologi dan sains setiap hari kita menyaksikan kemajuan yang luar biasa dalam berbagai bidang kita bisa meluncurkan roket keluar angkasa menjelajahi alam semesta yang luas dan penuh misteri kita bisa membawa komputer canggih disaku kita mengakses informasi dari seluruh dunia hanya dengan sentuhan jari tapi banyak orang masih percaya pada hal-hal magis dan supranatural kepercayaan ini tetap hidup dan berkembang di tengah kemajuan teknologi di Indonesia salah satu kepercayaan itu adalah santet ilmu hitam yang konon bisa membahayakan orang dari jarak jauh santet seringkali menjadi bagian dari cerita rakyat dan mitos yang diwariskan turun-temurun mungkinkah santet benar-benar ada di dunia yang serba ilmiah ini pertanyaan ini telah membuat orang penasaran selama berabad-abad memicu perdebatan antara sains dan kepercayaan di satu sisi ada dunia sains yang nyata dengan hukum fisika dan biologi yang bisa kita pahami dan jelaskan di sisi lain ada dunia kepercayaan yang tak terlihat tempat kekuatan pikiran dan misteri alam semesta saling terkait menciptakan harmoni yang sulit dijelaskan ikutlah bersamaku menjelajahi inti mistisisme Indonesia dan mencoba mengungkap teka-teki santet selapis demi selapis secara ilmiah Mari kita lihat apakah kita bisa doa bandi persimpangan antara sains dan percayaan santet sering digambarkan sebagai bentuk ilmu hitam yang dipraktikan di Indonesia santet dipercaya menggunakan kekuatan supranatural untuk mencelakai orang lain biasanya dari jarak jauh metode dan bahan kepercayaan yang digunakan dalam santet konon sangat beragam seringkali menggunakan benda-benda seperti paku rambut atau barang-barang pribadi korban yang dituju kepercayaan akan santet mengakar kuat dalam budaya Indonesia terutama di masyarakat pedesaan cerita dan desas-desus tentang santet sering beredar di masyarakat ini menciptakan atmosfer ketakutan dan kecurigaan memahami konteks historis dan sosial santet sangat penting ketika mencoba mengkajinya dari perspektif ilmiah pikiran manusia adalah kekuatan yang luar biasa apa yang kita percayai dapat berdampak besar pada pikiran emosi dan bahkan kesejahteraan fisik kita efek placebo sebuah fenomena yang terdokumentasi dengan baik dalam dunia medis menunjukkan pengaruh nyata dari kepercayaan terhadap tubuh pasien yang diberi pil gula tetapi diberitahu bahwa itu adalah obat yang manjur seringkali mengalami perbaikan yang nyata ini karena keyakinan mereka pada pengobatan tersebut memicu perubahan fisiologis dalam tubuh mereka Mungkinkah keyakinan yang kuat pada santet baik oleh pelaku maupun korban berkontribusi pada manifestasi dari efek yang diklaim jika efek placebo menunjukkan pengaruh positif dari kepercayaan terhadap kesehatan efek nocebo justru menunjukkan sisi gelapnya efek nocebo terdiketika harapan atau keyakinan negatif tentang suatu pengobatan atau situasi menyebabkan seseorang mengalami efek buruk dalam konteks santet keyakinan bahwa seseorang sedang menjadi sasaran ilmu hitam dapat menciptakan tekanan psikologis yang hebat yang pada gilirannya dapat bermanifestasi menjadi penyakit fisik Mungkinkah beberapa kasus yang dikaitkan dengan santet sebenarnya merupakan manifestasi dari efek nocebo stres baik yang disebabkan oleh ancaman nyata maupun khayalan memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan fisik dan mental kita stres kronis dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh meningkatkan risiko penyakit jantung dan berkontribusi pada masalah kesehatan mental kepercayaan pada santet terutama rasa takut dan kecemasan yang ditimbulkannya dapat menjadi sumber stres yang signifikan keadaan stres yang terus-menerus ini dapat melemahkan pertahanan tubuh soal membuat individu lebih rentan terhadap penyakit dan kemalangan sepanjang sejarah selalu ada klaim tentang hal-hal paranormal dan supranatural mulai dari ESP dan telekinesis hingga hantu dan roh klaim-klaim ini telah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad namun terlepas dari banyaknya cerita anekdot dan kesaksian pribadi sains belum menemukan bukti berkonklusif untuk mendukung keberadaan fenomena paranormal organisasi seperti James Randi Educational Foundation telah mendedikasikan diri untuk menyelidiki klaim paranormal menggunakan metode ilmiah James Randi seorang pesulap dan skeptis terkenal menawarkan hadiah satu juta dolar kepada siapapun yang dapat menunjukkan kemampuan paranormal dalam kondisi yang terkendali meskipun yang banyak yang mencoba tidak ada satupun yang berhasil mengklaim hadiah tersebut kurangnya bukti ilmiah bukan berarti menampik keberadaan santet atau fenomena paranormal lainnya prinsip beban pembuktian adalah konsep fundamental dalam sains dan berpikir kritis prinsip ini menyatakan bahwa orang yang membuat klaim memiliki tanggung jawab untuk memberikan bukti yang mendukung klaim-klaim tersebut hal ini terutama berlaku untuk klaim-klaim yang luar biasa yang menantang pemahaman kita saat ini tentang dunia alami klaim tentang santet yang melibatkan manipulasi kekuatan supranatural membutuhkan bukti yang luar biasa agar dapat dianggap serius oleh komunitas ilmiah cerita anekdot dan kepercayaan budaya meskipun berharga dalam konteksnya sendiri tidak merupakan bukti yang cukup untuk mendukung klaim semacam itu beban pembuktian terletak pada mereka yang membuat klaim luar biasa dan dalam kasus santet beban itu belum terpenuhi otak kita terus-menerus mencoba memahami dunia di sekitar kita tetapi terkadang otak mengambil jalan pintas yang mengarah pada bias kognitif salah satu bias kognitif yang umum adalah bias konfirmasi yaitu kecenderungan untuk mencari atau menafsirkan informasi dengan cara yang mengonfirmasi keyakinan kita yang sudah ada sebelumnya misalnya seseorang yang percaya pada santet mungkin lebih cenderung menafsirkan setiap kemalangan atau penyakit sebagai bukti kutukan bias lainnya adalah heuristik ketersediaan yang mengacu pada kecenderungan kita untuk melebih-lebihkan kemungkinan suatu peristiwa yang mudah diingat atau yang jelas dalam ingatan kita memahami bias kognitif sangat penting ketika mengevaluasi klaim tentang hal-hal paranormal kita hidup di zaman dimana informasi tersedia dengan mudah di ujung jari kita dari berita harian hingga penelitian ilmiah meskipun akses terhadap pengetahuan ini tidak diragukan lagi merupakan perkembangan yang positif namun juga menghadirkan tantangan baru yang signifikan dengan banyaknya informasi yang tersedia secara online akan sulit untuk membedakan fakta dari fiksi dan informasi yang salah dapat menyebar dengan cepat menyebabkan kebingungan dan misinformasi disinilah berpikir kritis menjadi sangat penting sebagai alat untuk memilah informasi yang valid dari yang tidak berpikir berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif mengidentifikasi bias dan asumsi dan membentuk kesimpulan yang beralasan berdasarkan bukti yang ada dalam konteks santet berpikir kritis mendorong kita untuk memeriksa bukti yang tersedia mempertimbangkan penjelasan alternatif dan menghindari mengambil kesimpulan berdasarkan rasa takut atau tak hayul yang tidak berdasar mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang kuat sangat penting dalam menafigasi kompleksitas era digital membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi sains dan budaya bukanlah dua hal yang saling petajok sains memberi kita kerangka kerja untuk memahami dunia alami sementara budaya membentuk nilai-nilai keyakinan dan tradisi kita dalam kasus santet penting untuk menyikapi topik ini dengan skeptisisme ilmiah dan kepekaan budaya meskipun sains mungkin belum memiliki penjelasan untuk santet tetapi menolaknya mentah-mentah sebagai tak hayul belaka berisiko mengabaikan keyakinan dan pengalaman mereka yang menganggapnya sebagai kekuatan nyata dan kuat kita dapat mengakui signifikansi budaya dari santet sekaligus mendorong pemikiran kritis dan eksplorasi penjelasan alternatif untuk efek yang diklaim dengan merangkul sains dan budaya kita dapat mendorong dialog yang lebih bernuansa dan saling menghormati dunia adalah tempat yang kompleks dan misterius penuh dengan keajaiban yang masih terus kita coba pahami dari kedalaman lautan hingga luasnya angkasa setiap sudut dunia ini menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap meskipun sains telah membuat kemajuan luar biasa dalam menjelaskan dunia alami masih ada fenomena yang belum dapat kita pahami sepenuhnya fenomena-fenomena ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan kita masih terbatas dan selalu ada ruang untuk belajar lebih banyak santet yang berakar dari mistisisme dan cerita rakyat Indonesia adalah salah satu fenomena tersebut praktik ini telah menjadi bagian dari budaya dan sejarah masyarakat Indonesia selama berabad-abad meskipun sains mungkin belum memiliki penjelasan untuk santet bukan berarti kita harus menolaknya mentah-mentah sebaliknya kita harus mendekatinya dengan pikiran terbuka dan rasa ingin tahu dengan menjelajahi pertanyaan-pertanyaan saat ini melalui lensa sains dan budaya kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita kolaborasi antara ilmuwan dan masyarakat lokal dapat membuka wawasan baru seiring kita terus menjelajahi batas-batas sains dan kedalaman kesadaran manusia kita harus ingat untuk menyikapi hal-hal yang tidak diketahui dengan rasa ingin tahu dan skeptisisme dengan demikian kita dapat terus berkembang dan menemukan kebenaran baru